Kebiasaan menggoyangkan kendaraan saat mengisi BBM memang masih dilakukan beberapa orang. Masih banyak orang yang menilai ketika mobil digoyangkan maka bahan bakar bisa memenuhi tangki dengan maksimal. Padahal BBM adalah zat cair yang punya sifat mengisi ruang. Ketua Innovation Center for Automotive, Universitas Gajah Mada, Jayan Sentanu Hadi menyebut menggoyangkan kendaraan saat isi BBM justru bisa berdampak negatif. Ia juga menegaskan bahwa menggoyangkan kendaraan saat isi BBM tidak ada gunanya. BBM akan tetap mengisi ruang di tangki bahan bakar dengan maksimal tanpa harus menggoyangkan kendaraan. Kepala SPBU Pertamina Cikini dan Pramuka Paimin mengatakan bahwa gesekan antara ujung nozzle dengan lubang tangki dapat memicu kebakaran. Karena ujung nozzle terbuat dari besi atau baja, dikhawatirkan jika digoyang-goyangkan justru akan terjadi gesekan. Karena lubang pada tutup tangki yang ujungnya juga berbahan pelat. Sebaiknya, nozzle tidak digesekan dengan area lubang tangki saat sedang melakukan pengisian BBM untuk menghindari terjadinya kebakaran. Jadi, jika nozzle tidak bersentuhan secara langsung, akan lebih aman dan tidak beresiko. Terima kasih telah menonton!